Intro Seperti yang kita ketahui, bahwa Roger dan krunya adalah satu-satunya bajak laut masa kini yang telah berhasil pergi ke Laftel. Namun kedatangan mereka yang terlalu cepat, membuat mereka tidak bisa menyelesaikan misi terakhir di pulau tersebut, karena memang bukan sosok Roger yang dicari. Ada sosok lain yang akan muncul pada 800 tahun yang akan datang, di mana sosok tersebut akan membawa perubahan. Saat Roger berada di Laftel, dia kemudian mengetahui tentang sosok Joy Boy. Pada saat itu, siapa sebenarnya Joy Boy masih menjadi misteri besar, namun satu hal yang pasti, dia adalah seseorang yang penting bagi perubahan besar dunia. Dan yang menarik ada sebuah spekulasi yang menyebutkan, bahwa Roger sengaja mencari keberadaan buah iblis nikah, untuk mewujudkan mimpi Joy Boy. Kita memang masih belum mengetahui apa yang kemudian menjadi misi impian dari Joy Boy. Namun, dalam poneklik permintaan maaf yang ada di pulau manusia ikan, bisa kita tarik kesimpulan bahwa dia ingin menghadirkan perubahan besar bagi dunia. Hal ini bisa kita lihat dari bagaimana upayanya untuk membawa para manusia ikan ke daratan. Akan tetapi karena suatu hal, rencana besar tersebut tidak pernah terwujud. Inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa Joy Boy membuat permintaan maaf. Roger dan kru lainnya yang berada di Love Tale, tentunya sudah mengetahui apa yang kemudian menjadi keinginan Joy Boy. Dan karena mereka datang terlalu cepat, mereka ingin generasi selanjutnya yang tidak lain adalah anaknya, yang akan mewujudkan mimpi tersebut. Adapun cara yang Roger lakukan, tidak lain dengan mencari keberadaan buah iblis Gomu Gomu, atau sekarang dikenal dengan Hito-Hito no Mi Model Nika. Roger kemungkinan membaca poneklip yang ada di Love Tale, yang isinya menjelaskan bahwa Joy Boy memiliki koneksi dengan buah iblis tersebut. Inilah yang kemudian menjadi misi terakhir Roger yang dia berikan kepada krunya, yaitu mencari keberadaan buah iblis Nika. Ada kemungkinan jika Roger memberikan tugas ini kepada Shanks, yang mana dia dan krunya telah berhasil melakukannya sekitar 12 tahun yang lalu. Sebenarnya, ada kemungkinan jika Shanks hendak memberikannya kepada Ace, yaitu anak dari Roger. Namun yang terjadi adalah Luffy tidak sengaja memakannya, dan akhirnya, dengan Luffy sudah memakan buah iblisnya dia pun seperti yang kita lihat sekarang. Meskipun pada awalnya Shanks marah dan kecewa, namun Shanks sepertinya sudah mulai berani bertaruh terhadap Luffy setelah apa yang terjadi, di mana dia sangat mirip dengan sosok Roger. Kejutan besar kemudian muncul di chapter sebelumnya, di mana Zunesha mengonfirmasi bahwa Luffy adalah sosok Joy Boy yang baru. Hal itu berarti pertaruhan Shanks terhadap masa depan berhasil, Luffy ternyata memang benar-benar sosok yang dinantikan Roger. Tentunya ada alasan mengapa kemudian Roger mencari buah iblis tersebut, dan kemudian dia serahkan kepada generasi selanjutnya. Seperti yang Gorosei pernah ungkapkan, mereka sudah sejak 800 tahun lalu mencari buah iblis itu, akan tetapi buah iblisnya selalu menghindar dan berhasil untuk kabur dari pemerintah dunia. Artinya, mereka sadar akan kedahsyatan buah iblis tersebut, karena Joy Boy kemungkinan menggunakannya pada zaman dahulu untuk menghadirkan perubahan besar dunia. Namun karena satu alasan yang tidak kita ketahui, Joy Boy kemudian kalah dan tewas. Buah iblisnya pun menghilang, sebelum kemudian pemerintah dunia berhasil mendapatkannya, dan kembali hilang setelah dicuri oleh Shanks. Luffy memang memiliki kesamaan dengan sosok Roger Sang Raja Bajak Laut, namun Luffy memiliki apa yang tidak Roger miliki, yaitu buah iblis nikah. Nah, ada kemungkinan buah iblis ini adalah salah satu kunci perubahan dunia. Dengan Luffy yang memiliki kekuatan buah iblis nikah dan terkonfirmasi bahwa dia adalah Joy Boy selanjutnya, artinya hanya tinggal masalah waktu sebelum Luffy benar-benar mewujudkan mimpi Joy Boy sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa alasan Roger mengincar buah iblis nikah, adalah karena ingin mewujudkan mimpi besar Joy Boy, dan ia menginginkan anaknya yang akan melakukan itu, tetapi faktanya, justru Luffy yang akan mewujudkan hal tersebut.